Itu membuat di sampah dulu, nanti kita kan temanya tadi mudah-mudahan dunia Nah, menurut pandangan dari Pak Serli sendiri Tentang ini kan Pak Serli sebagai, udah cukup, maksudnya mudah-mudahan di sini kan udah terkenal ya Sebagai influencer mudah gitu kan, kiat-kiatnya supaya buat mudah-mudahan yang ada di sini Bisa, dalam tenang ketik ya, dalam tenang ketik dia bisa ke dunia untuk kebaikan yang seorang diri Moga bisa Pak, jamahnya kemudian yang ingin disampaikan tentang tema hari ini Atau informasi yang akan disampaikan ke para jamah, silahkan selamat Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Al Ada tujuan, dari satu perhubungan ada tujuan, dari satu forum ada tujuan, dari satu diskusi. Yang ketiga, sama imannya. Itu vibransinya memang berbeda, ada getaran yang berbeda. Dan di Jumada Perbahagia ini, getaran itu kembali muncul. Harapan itu kembali terlihat bahwa muslim Bionekin bersatunya. Umat Islam khususnya anak muda, dari kemudian akhir, Amar sempat tentang anak muda, dan dihadapan saya juga, saya melihat mereka yang muda, bukan lagi tentang umur, tapi tentang pemikiran, tapi tentang semangat, tentang action, tentang karya. Karena muda itu, kalau dilihat hanya sekedar umur, sudah terlalu biasa. Sekarang kemudiannya bukan seperti itu lagi. Tentang bagaimana mindset kita, selama masih ada melihat harapan, keyakinan, maka kita akan selamanya berbeda. Di sini saya dihati, ada guru-guru saya yang saya hormati, guru-guru saya yang hadir di sini, yang saya hormati juga seluruh panggapan India. Tadi saya sempat mendengar, ada lebih 1.200 panggapan India yang mempersiapkan acara muslim Bionekin ini. Kita berikan dulu takdir kepada mereka. Teman-teman bayangkan, untuk panggapannya saja ada 50 orang. Kenapa sekarang zamannya sudah tidak cukup do and give our best. Sekarang do, give, and show our best, tunjukkan. Dan mereka menjadi salah satu pucuk dan perjuangan anak muda di zaman sekarang. Di era sekarang, di era yang katanya sudah masuk industri 4.0, sebentar lagi masuk industri 5.0. Juga yang saya sayangi, teman-teman, muslim-muslimah yang sudah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, diberi kesempatan saya untuk ada sedikit di atas kejadian ini, teman-teman, bukan karena ilmu sali lebih, bukan karena pengalaman sali lebih, bukan karena sali pantas. Tapi izinkan saja hanya sebagian rizik di awal, kemudian kita bertukar pikiran. Silahkan teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan, masukan, mungkin juga pertanyaan, kalau nanti sali bisa jawab, kalau nggak bisa, mungkin Amar yang akan jawab. Atau mungkin akan kita bawa pulang JPR, dalam kesempatan lain akan kita jawab. Silahkan tanya apa saja, kecuali dua. Yang pertama tentang jodoh, justru kita ingin kita doa ya, Pak Ria. Bukan untuk kita berdua, Pak Ria. Tentang masa depan, karena masa depan itu sekarang kita perjawabkan sebagai anak muda. Jadi kalau bertanya tentang masa depan, ayo bersama-sama kita diskusikan sekarang. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya dipikir, saya langsung saja ke poinnya. muda pendidian, gitu ya Pak Ria. Ada satu kata-kata perkir yang menarik sekali dengan depan. Menyebutkan bahwa seorang lemah tak akan pernah memulai. Seorang pengecut akan pernah kalah dan tak akan mau memulai lagi. Seorang pemenang tak akan pantas menyerah. Rasanya jika manusia ini bisa kita catagonikan semuanya ada pada diri kita. Karena perjuangan kita tak akan turun. Karena perjuangan kita tak akan turun. Kadang-kadang ketika sudah memutuskan untuk memulai, kemudian nanti di fase awal banyak yang menjauhi, banyak tantangan, banyak perintangan, kemudian kita memilih untuk mundur. Menyerah. Ada yang kayaknya saya belum siap, jadi saya nggak akan memulai dululah. Ada juga. Ada juga tinggal orang yang saya nggak akan menyerah. Meskipun diambil saya belum cukup, meskipun saya sekarang masih di posisi ini, tapi tak ada alasan. Akan terus belajar, akan terus mencari komunitas, akan terus memperbaiki diri. Dan kita mau akhir-akhir bagian di bidang apa. Silahkan teman-teman kebunuhan kebunuhan. Tapi bukan persiapannya dari sekarang. Karena keredo anak muda adalah krien-krien-krien. Buat, buat, buat. Bukan lagi waiting, waiting, waiting. Bukan lagi menunggu, menunggu, menunggu. Ketempatan hadir, kita yang mencukakan, atau kita bikin persiapan sehingga ketempatan datang lebih cepat kepada kita. Yang jelas, teman-teman, berbicara tentang anak muda, mau tadi saya buka lagi berbicara tentang umur. Berbicara tentang muda, kita berbicara tentang pilihan. ...kepadanya. Yang tidak pernah memutuskan siapa yang ingin kembali kepadanya. Yang tidak pernah membiarkan hamba yang bergantung kepadanya. yang tidak pernah menerat hamba yang meminta dan berdoa kepadanya. Asyadu an la ilaha illallah adalah Allah yang paling layak dipuji dan Allah yang paling baik dalam memuji. Dan kita bersyukur kepada Allah dan Allah yang paling layak disyukuri dan Allah adalah yang paling baik dalam menghargai. dan malah ikut-ikutan itulah roh hilatan. Dan taukah kita apa yang dimaksud dengan roh hilatan di kapal hari sini? Roh hilatan itu adalah perumpamaan orang yang beriman. Orang yang beriman, takdir Allah untuk mereka adalah bukan menjadi orang takoto. Takdir Allah untuk mereka bukan menjadi orang takoto penak yang hidupnya hanya untuk makan, berkembang, biar, malam mati. Bukan itu takdir kita sebagai orang beriman. Sehingga kalau kita menghabiskan setunya dari usia kita hanya untuk makan, makan-makan, jalan-jalan, kemudian berkembang biar, punya keturunan, poya-poya, sampai mati. Maka kita namanya bukan roh hilang, tapi kita namanya kenapa. Murah. Tidak selalu berharga. Apalagi kalau kita menjadi pekan bagi orang lain yang kemudian malah dijadikan sebagai apa, komuniti. kita malah dipakai untuk mencari keuntungan orang lain. Maka kita namanya jibil. Terus bagaimana dengan nasib mu'min? Mu'min itu dasarnya adalah roh hilang, pengangkut beban. Mu'min itu pengangkut beban. Makanya Nabi SAW bersabda, khairun nas, anfa'uhum li'nas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat untuk manusia yang lain. Itu adalah roh hilang.